Sampai jumpa di video selanjutnya. Namanya aja udah lambetura, sepedes apa dia? Langsung kita cobain yuk. Ini, wah rasanya, mantap. Waduh-waduh, dari namanya aja udah bikin penasaran ya Foodies? Kira-kira rasa sambalnya senyihir namanya nggak sih? Enak banget, ternyata ini udah dibumbuin ya? Iya. Jadi ini bukan cuma coba, ini udah dibumbuin sebenarnya. Ini yang bikin ciri khasnya sambal setan lambetura. Nih Foodies, rahasia sambal setan ini yang pedesnya udah kayak hosip-hosip yang hangat banget di sosmed. Gimana nggak pedes, coba cabenya aja sebanyak ini. Udah gitu pake cabai rawit setan lagi Foodies. Aduh, ini ampun sih pedesnya. Pantes aja sampe pada keringetan gitu kayaknya orang-orang yang makan disini ya. Semua sambal yang disediakan disini udah pasti segar nih Foodies. Karena baru dibuat saat itu juga. Selain cabai, ada juga tambahan bawang merah dan bawang putih yang digoreng. Biar sambalnya jadi lebih gurih. Nah kalau cabainya nih masih mentah semua. Jadi lebih segar ya rasanya. Sekarang kita pilih menu-nya yuk. Udah panas belum nih? Udah. Salah satu yang bikin enak. Sate-sateannya lo mas, sate-satean. Ayamnya paha, ayamnya paha. Jengkol, jengkol mana jengkol. Jengkol ini goreng ya? Boleh. Waduh banyak banget nih lauknya bang. Jadi bikin kalap deh. Secara umum tuh menunya hampir sama dengan warung penyet pada umumnya. Tapi ini nih yang bikin spesial, pete dan jengkol. Wah harus cepet nih Foodies. Soalnya biasanya nih cepet banget abis disini. Selain menu yang digoreng-goreng, ada juga yang spesial seperti cumi rumor. Menu tumisan cumi dengan irisan bong merah, bong putih dan cabai setan Foodies. Atau bisa juga nih cobain menu favorit disini yang lainnya. Namanya Oseng 3T. Campuran dari tahu, tuge, dan teri yang di Oseng menjadi satu. Wah udah kebayang sih ini gimana stegernya ya Foodies. Sekarang kita cobain yuk. Bang Melky kayaknya udah gak sabar juga tuh kayak kita pengen raste tuh. Pengen tau gimana rasa sensasi pedasnya sambal setan yang ada disini. Pekitan pertama udah setan banget. Pedas banget. Enak tapi. Kadar kepedasannya mungkin ini 8 lewat sedikit. Jadi jam setengah 9 lah. Ini tapi masih bisa dinikmatin. Sangat masih bisa dinikmatin banget. Biar pun pedasnya sampe bikin bibir jontor. Ini tapi masih bisa dinikmati kok Foodies. Apalagi ada tambahin ikan teri di dalam sambal setannya. Beuh jadi lebih goreh ya. Sembilan ya. Disini ngomong-ngomong bisa request kayak nih lambetura nih. Kalau sambalnya terlalu pedas, minta gak pedasan gitu. Tapi alternatif, lu campur kecap sih di sambalnya. Makin pedas kalau kita berhenti makan, Foodies. Makanya kochinya satu. Jangan berhenti makan ya. Sekarang kita cobain menu yang lain. Yuk. Terus ini sangat recommend sekali buat kalian pecinta cumi. Cumi rumor. Entah ini cumi asin atau cumi tawar. Gak tau. Jadi bimbang nih. Ini nilainya 8,5. Enak banget. Amprukin ke nasi. Aduk-aduk pakai sambal setan tadi. Sebenarnya sih ini cumi asin, Foodies. Nah, kenapa disebut cumi rumor? Karena level pedasnya tuh masih bisa diperdebatkan. Jadi kalau kamu mau menu yang tidak terlalu pedas, bisa nih pilih cumi rumor ini ya. Tapi kalau kamu suka pedas, yaudah tinggal pakein sambal setannya aja lagi. Udah pasti tambah pedas. Dan yang gak kalah enak ya ini nih, Foodies. Oseng 3T-nya. Bumbu oseng yang harum dan gurih. Apalagi dicambur dengan tahu toge dan ikan teri. Hmm... Mastinya lebih nikmat. Gue baru paham kenapa disediain labu. Jadi bikin mulut kalian itu, aku dan kamu. Itu jadi mulutnya adem. Setelah kepedesan. Selain menetralkan rasa, fungsi dari labu siam dan lapang lainnya ini bisa juga menetralkan tekanan darah yang lagi naik, Foodies. Seolah kan semua menu makanan disini goreng-gorengan semua ya. Yang aku rekomen adalah bebek. Bebeknya nilainya 8,5. Pas banget sama sambal setan ini. Pas banget. Karena bebek itu mengandung lemak dan masih agak-agak basah gitu. Gak terlalu kering. Pas banget dengan sambal pedas ini. Terus kamu juga bisa pesen yang namanya jengkol. Jengkol mah bukan rekomen lagi ya. Menurut aku jengkol ini adalah penambah nafsu makan juga. Nah kalau kamu pilih yang mana nih? Mendingan cobain aja semuanya ya, Foodies. Datang aja ya ke Jalan Tebet Raya. Oh iya kalau kamu mau kesini setelah jam 5 sore oke? Soalnya hanya buka sore sampai malam hari. Foodies sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Makan receh, harga receh tapi rasanya enggak receh.